Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi teman-teman Malam ini kita akan memulai lagi Apa ya? Memulai ya Mulai untuk Managerial ya Untuk managerial Dan soal sudah diberikan beberapa Waktu yang lalu Mungkin beberapa menit yang lalu Dan sekarang kita tinggal Melakukan Pembahasan Kait dengan soal-soal yang sudah diberikan Nah silahkan Untuk pertama teman-teman Ingat ini kompetensi managerial Kompetensi managerial Teman-teman itu harus mencari Yang paling baik Untuk organisasi Kemudian yang paling ideal Untuk organisasi Silahkan mulai Dari sekarang Silahkan ketik jawabannya Oke Ketiknya nomor Nomornya Baru jawaban Anda Nah ini ada A Jawabannya Oke ya Jangan lupa bahwa Soal Atau jawaban Yang di managerial Ini adalah Empat biji Empat ya Jadi satu sampai empat Maka Anda akan Mendapatkan nilai tertinggi Jadi saya hanya akan menjelaskan Yang tertinggi Anda yang mana Ya perhatikan disini Indah Dan gerakannya Mendapat tugas Mendadak dari atasan Dan harus selesai Dalam Waktu dua hari Pada saat deadline Ya sebenarnya sudah dapat Mengumurkan Nah ini Menunjukkan Terkait dengan Kemampuan Ya Kemampuan Untuk Apa ya Untuk Tepat waktu Berpusat pada Apa Berpusat pada hasil Kemudian Menepati janji Integritas Jadi jawabannya yang Paling baik Yang diinginkan adalah Ini kita diada Nah ini Jawabannya adalah A Ya Ngapain juga melaporin ya Gak usah melaporkan Ngapain juga melaporin orang Biar ini aja Nanti akan datang sendirinya Jadi nomor satu A Ya Kemudian nomor dua Silahkan Nomor dua Nomor dua Menurut Anda Pegawai yang bertanggung jawab Dan Mempunyai integritas Adalah orang yang Tentunya yang Paling baik Adalah Apa Mengacu pada Perintah atasan Bekerja dengan Penuh hati-hati Yang berkesuai dengan Atat-atat yang berlaku Bekerja pada Segala prioritas Yang paling baik Adalah Ternyata Nah ini Menunjukkan bahwa Kenapa Ini jawabannya Coba perhatikan teman-teman Kenapa jawabannya Bukan A ya Tapi jawabannya Katanya ini Dengan alasan Kenapa Kira-kira ada yang bisa Memberikan penjelasan Jawabannya itu Alasannya adalah Bahwa Anda Bisa berbuat Sesuatu Sesuai dengan Kriteria Sesuai dengan Hirarki Organisasi Tentunya Kalau tidak Kalau sesuai dengan Aturan yang berlaku Tentunya ya Dalam konteks itu ya Integritas Jadi Anda harus Patuh dan taat Pada atasan Kemudian Nomor tiga Nomor tiga Silahkan teman-teman Kriterianya Berupa Bahwa Anda Harus pegang Rahasia Tidak boleh Membuka apapun Anda harus Megang rahasia Benar Jawabannya adalah Nomor Tiga Adalah C Sebenarnya Kalau kita lihat Kalau kita lihat Dari tiga soal aja Kita yang 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 paling baik Untuk organisasi Itu yang mana Jadi kita pilih Yang terbaik Untuk organisasi Jadi itu selalu Saya ingatkan Pada teman-teman Managerial itu Mencari yang terbaik Untuk organisasi Sekali lagi Mencari yang terbaik Untuk organisasi Kemudian nomor empat Silahkan nomor empat Jika Saya menjadi Anggota yang melanggar Fakta integritas Maka Ketika mendapat Teguran Biasanya saya Anda harus Bertanggung jawab Namanya juga Fakta integritas Jadi Anda harus Kenapa Tidak Menemui orang Sebelum menemui Teguran Jadi jawabannya adalah Menerima Teguran Meskipun Ada konsep Yang disalahkan Orang lain Yang harus Berintegritas Nomor 5 Nomor 5 Ketika muncul Sudah masalah Dan terkait dengan Hal yang menjadi Kewajiban saya Maka saya Anda harus Apa yang Terkait dengan Kewajiban Anda harus tanggung jawab Ada hak Ada kewajiban Jadi jawaban Nomor 5 Adalah Saya harus Bertanggung jawab Itu poinnya Apapun Yang menjadi Tanggung jawab Anda Anda harus Bertanggung jawab Nomor 6 Nomor 6 Hampir semua pegawai di kantor Saya meminta uang Tanda terima kasih Atas pengurusan surat izin Tertentu Menurut peraturan kantor Hal itu tidak Diperbolehkan Maka saya Anda harus Menolak Kalau ada yang seperti itu Maka Anda harus Memiliki integritas Yang baik Jadi pilih Jawaban yang Tidak ingin Melakukan Sama sekali Yang ini menolak Jawabannya adalah ini Kemudian Nomor 7 Suatu saat Anda dan teman-teman Mengendari Sepeda motor Sampai perempatan Tiba-tiba Lampu merah Menyalah Tetapi teman saya Mengajak Untuk terus maju Saya akan Nah ini Ingat Anda harus Taat aturan Nomor 7 Taat aturan Maka jawabannya Maka jawabannya Kalau yang taat aturan Adalah Masa nomor 7 Berhenti meskipun Dia mengajak terus Ya Bisa Opinionya lainnya Lebih Lebih bagus ini Berhenti meskipun Teman mengajak melaju Berhenti aja Yang sama ya Mengajak terus Mungkin kalau dia Diam aja Pasti terus dia Jadi jawabannya Nomor 2 B itu Tepat 3 ya Gak apa-apa Dapat 3 juga Nomor 8 Jika mendapat tawaran Untuk menjadi karyawan Dengan cara Memberikan dana Dengan jumlah tertentu Maka sikap Anda Ya makanya Berarti Anda harus Menolak Suap Yang kayak gini ya Harus menolak Menolak Karena ingin terima Dengan Bukan dengan Suap Tapi dengan Kemampuan Sendiri Dengan rezeki yang Halal Ya Kemudian Nomor 9 Nomor 9 Nomor 9 Seorang teman Percatat Sebagai pegawai Indisipulannya Di kantor Sehingga Setelah aku temannya Saya berkewajiban Untuk Nomor 9 Anda harus Menyarankan Pada teman-teman Memberikan Masukan Kemudian Memberikan saran Untuk datang Tepat pada waktu Karena itu teman Anda Ini jawabannya Adalah C Ya Jawabannya Adalah C Kemudian Nomor 10 Nomor 10 Nomor 10 Akan ada Libur nasional Yang jatuh Pada hari selasa Sudah menjadi Kebiasaan umum Di sebuah Intensi pemerintah Tempat Kerja Tempat lama kerja Untuk melakukan Bolos masa Di hari Senin Dengan alasan Hari kejepit nasional Menurut Anda Sebaiknya Yang dilakukan Adalah Tanti aturan Anda harus Menolak Bolos masa Jadi Dari 10 Soal Yang dijelaskan Maka Kalau Anda Perhatikan Semua Memilih Jawaban Yang Jawaban Malikat Jawaban Yang Paling Jawaban Yang Paling Baik Jawaban Yang Paling 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 Baik Ya Jawabannya Yang Paling Baik Itu Ya Itu Di nomor 10 Jawabannya Adalah C Oke Dari 1 Sampai 10 Benar Berapa Teman-teman Ingat Anda Hanya Boleh Salah Satu Artinya Anda Harus Benar 9 Jadi Kalau Belum Benar 9 Lihat Lagi Ada Yang Salah Berarti Dengan Jawaban Anda Dengan Logika Berpikir Anda Tadi Ya 7 Benar 8 7 Oke Sip Ya Anda Harus Target Sekarang 10 Ya Target Sekarang 10 Ya Target 10 Mari kita Cek Satu-satu Nomor 11 Nomor 11 Seandainya Ada Satu Tim Dengan Pulan Anda Tidak Setuju Dengan Keputusan Apa Yang Ingin Anda Apa Yang Lebih Pertimbang Ketika Anda Mengatakan Sikap Nah Ini Siap Kira-kira Nomor 11 Apa Nomor 11 Apa Yang Harus Anda Pertimbangkan Jadi Kalau Ada Dalam Tim Maka Anda Lebih Baik Nggak Usah Terbuka Lebih Kompakkan Tim Itu Lebih Utama Jangan Sampai Nanti Mempermalukan Orang Lain Jadi Ini Yang Paling Diinginkan Yang Paling Diinginkan Jadi Mertimbangan Kontra Kompakan Tim Karena Itu Lebih Baik Mengatakan Sikap Secara Tidak Langsung Jadi Jangan Langsung Di dalam Pertemuan Langsung Beduk Gak Boleh Di dalam Tim Itu akan Mengganggu Hubungan Antara Tim Yang Dipertahankan Bagaimana Tim Ini Bisa Maju Bersama Sama Berbaiki Ngobrol Sebaik Mungkin Itu Yang Diinginkan Dari Soal Ini Nomor 12 Bagaimana Anda Mengkomunikasikan Itu Yang Penting Untuk Mencapai Tujuan Kelompok Yang Ditetapkan Saya Biasa Apa Yang Anda Lakukan Nomor 12 Nah Disini Kalau Anda Lihat Level Dari Kemarin Level Nah Makanya Anda Mengajak Orang Lain Itu Menjadi Contoh Lebih Tinggi Dibanding Hanya Melakukan Untuk Diri Sendiri Jadi Mengajak Orang Lain Itu Paling Tinggi Nilainya Kemudian Nomor 13 Nomor 13 Seorang Teman Kelompok Saya Sering Sakit Sehingga Tidak Dapat Aktif Dalam Kegiatan Kelompok Saya Akan Nomor 13 Semua Orang Harus Berperan Semua Orang Harus Berperan Dalam Prinsip Kerja Semua Orang Harus Berperan Dan Peran Tersebut Harus Disesuaikan Dengan Kemampuan Dia Jadi Tidak Ada Alasan Bahwa Saya Sakit Tanpa Dia Harus Bekerja Dia Makan Geji Buta Tidak Ada Alasan Jadi Dia Kita Beri Tugas Sesuai Dengan Kemampuan Dia Kerjakan Jadi Tetap Dia Diberikan Tanggung Jawab Karena Namanya Juga Tim Nomor 14 Silahkan Dalam Rapat Dan Staff Dan Pimpinan Pendapat Saya Dikeri Keras Oleh Peserta Lain Dalam Respon Saya Adalah Kalau Ada Respon Keras Jadi Kalau Ada Maka Anda Yang Harus Lugow Bagaimana Anda Bisa Menerima Masukan Masukan Kritik Sebagai Masukan Itu Baik Jadi Nomor 14 Jawabannya Adalah D Kemudian Nomor 15 Perencanaan Yang Saya Siapkan Ternyata Ditentang Oleh Salah Satu Rekan Kerja Menurut Saya Perbedaan Jadi Kalau Misalnya Ditentang Apa Yang Anda Pikirkan Anda Harus Positif Anda Harus Positif Ingat Yang Positif Dan Ingat Cari Yang Paling Baik Ingat Yang Positif Yang Fibenya Positif Yang Yang Positif Yang Mana Ayo Perhatikan 15 D A Jadi Kalau Yang Biasa Biasa Tetapi Yang D Itu Memberi Hal Yang Lebih Jadi Lebih Memperkaya Lebih Diasah Lagi Jadi Jawaban Yang Diharapkan Adalah D Jawabannya Kemudian Nomor 15 16 16 Teman-teman Seandainya Mendapat Percayaan Dari Pimpinan Yang Anda Tahu Akan Memecah Belah Kelompok Yang Terbentuk Ketika Menghadapi Situai Seperti Ini Biasanya Saya Apa Yang Anda Lakukan Supaya Tidak Memecah Belah Kalau Anda Dianggap Pimpinan Tapi Kemudian Akan Memecah Belah Maka Apa Yang Harus Anda Pikirkan Jawabannya Adalah Anda Tidak Disini Anda Tidak Boleh Foinnya Untuk Manajer Anda Anda Tidak Boleh Mengutamakan Kepentingan Pribadi Di atas Kepentingan Yang Lainnya Kepentingan Umum Jadi Anda Harus Mempertimbangkan Diri Dari Beberapa Sudut Kepentingan Jadi Anda Harus Melihat Dari Batasan Batasan Yang Sifatnya Lebih Wise Lebih Lebar Lebih Bijaksana Dalam Melihat Itu Manajerial Kemudian Nomor 17 Saya Tugaskan Untuk Memimpin Tim Kerja Dalam Batas Waktu Yang Ketat Anggota Tim Kerja Memperlihatkan Sikap Tidak Petuli Dengan Tugas Yang Diemban Sikap Saya Anda Sebagai Ketua Tim Ingat Anda Sebagai Ketua Tim Ketua Tim Bertanggung Jawab Terhadap Bawahannya Ketua Tim Bertanggung Jawab Terhadap Bawahannya Ingat Bahwa Yang Bertanggung Jawab Adalah Anda Bertanggung Jawab Anda Sebagai Dalam Istilah Pemimpin Semuanya Harus Bekerja Division Of Work Pembagian Bisi Pekerjaan Bisi Ada Organisasi Ada Pengorganisasian Maka Semuanya Harus Membagi Tugas Dengan Adil Dan Memotivasi Di sana Tugas Pemimpin Sebagai Survei Supervisor Supervisor Kemudian Sebagai Pembimbing Kalau dari Kiajar Demantoro Imadio Mangun Karso Peturi Handayani Apalah Yang satu lagi Apa yang di belakang Mendorong Apalah Abis Nomor 18 Dalam suatu Kepanitian Di tempat kerja Tugas yang diberikan Kepada saya Hasilnya Mengecewakan Meskipun Saya sudah Berusaha Anggota lain Menirai saya Tidak mampu Saya Kira-kira Apa Anda harus bertanggung jawab Terbuka Menerima Penilaian Orang lain Tidak Jadi jawabannya Paling bagus adalah Menerima Penilaian tersebut Sehingga Anda Bisa Mengevaluasi Apa yang Harus dilakukan Selanjutnya Itu penting Ya Sangat penting Sekali Nomor 19 Nomor 19 Ketika teman kantor Sedang membicarakan Satu teman Yang bermasalah Saya akan Kira-kira Kalau ada Ikut Gibah Ikut Gibah Jadi Kalau ada orang Seperti itu Ikut Gibah Jadi Anda harus Sikap Dalam Menghadapi Teman-teman Yang merugikan Dan harus Membangun Sinergi Antara Tim Jadi makanya Jawabannya Adalah Nomor Ya Kira-kira apa nih Ini nomor berapa ini B B B Gak ada jawabannya D Nomor AC Meyakinkan betapa perlunya Dilakukan tindakan Nah ini alternatif Ya ternyata Harus ada alternatif Tindakan alternatif Nomor 20 Nomor 20 Teman-teman Silahkan Nomor 20 Jawaban Anda apa Nomor 20 Nomor 20 Jawaban Anda Apa Ketika saya merasa Dianto oleh teman baik saya Saya akan Ya Anda harus Dilakukan apa Nomor 20 Kira-kira Apa yang harus dilakukan Kalau ada orang Yang dihanati 20 Jawabannya adalah Berpikir jernih lah Ini ada Anda harus Bisa Merdam emosi Itu salah satu Kompetensinya Ayo dari 1 Sampai 20 Gak terasa cepat banget ya Karena secara Teorinya Secara teorinya Saya sudah pernah memberikan Dan teman-teman Mungkin nanti bisa Dilihat ya Materi-materi Yang sudah saya berikan Oke Nah Benar berapa 8 8 Oke 6 Wah Yang lainnya Benar berapa Kita sebentar lagi nih Selesai nih Jadi Saya ulangi Core-nya Itu ya Atau intinya Intinya Dalam mengisi Soal manajemen Manajeria Adalah Cari yang terbaik Ya Cari yang terbaik Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Menguntungkan bagi Organisasi Karena manajeria itu Adalah terkait dengan Bagaimana Anda bersikap Dalam organisasi Jadi Manajeria itu Dilihat Siapa yang paling Siap Dalam Berorganisasi Ya Itu yang paling Ingin Dilihat Jadi Bukan Orang yang Paling Apa Orang yang Paling Bagus Ininya Bukan Tetapi Orang yang Paling Bisa Menuntut Berorganisasi Bagaimana Organisasi itu Dilakukan Ya Begitu Teman-teman Jadi Intinya itu Teman-teman Intinya itu Nah Baik Kita Nomor Sepuluh Terakhir Ya Kalau soal Manajeria Saya tidak Khawatir Gampang Gampang Karena banyak Banyak Mahasiswa Bimbingan Saya yang Dapat Poinnya Seratus Itu Banyak Sekali Jadi Saya tidak Terlalu Khawatir Yang Kayak Gini Tidak Terlalu Khawatir Usahakan Seratus Karena Soalnya 25 Soalnya 25 Kemudian Teman-teman Juga Harus Mendapatkan Nilai Yang sebanyak-banyaknya Di Di sini Di 25 Ini Ya Karena Kalau Misalnya Tidak Mendapatkan Nilai Yang tinggi Itu Rugi Ya Banyak Yang dicari Siapa yang Paling Banyak Nilainya Bukan Siapa yang Paling Baik Oke Nomor 21 Silahkan Nomor 21 Jawaban Anda Apa Nomor 21 Nomor 21 Jawaban Anda Saya Selalu Berusaha Agar Pendapat Saya Didengar Orang lain Karena Itu Saya Berusaha Keras Mempersiapkan Segala Informasi Untuk Memperkuat Pendapat Saya Wah Itu Bagus Karena Orang Semua Bebas Membuat Pendapat Tetapi Untuk Mendapatkan Apa Untuk Bisa Mempengaruhi Orang Semua Data Harus Dilengkapi Logika Berpikirnya Seperti Itu Orang Bebas 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 Itu Nomor Satu Nomor Dua Oh Oh Kalau Anda Pilih C Dapat Tiga Poin Kemudian Nomor Dua Nomor Dua Silahkan Teman-teman Pada Suatu hari Anda Berjalan-jalan Tanpa Senggaja Menginjak Orang Anda Langsung Minta Maaf Namun Ternyata Orang Yang Diinjak Tidak Terima Yang Marah Dan Mengelola Kata-kata Yang Tidak Pantas Anda Harus Bisa Menahan Emosi Harus Bisa Menahan Emosi Jangan Sampai Pancing Emosi Itu sudah Saya Jelaskan Di awal Bahwa Kemampuan Yang Harus Anda Miliki Adalah Kemampuan Menahan Emosi Nah Itu Jawabannya Menahan Emosi Jangan Marah Tenang Emosi Kemudian Nomor Dua Tiga Karena Baru Mengalui Konflik Dengan Sahabat Pina Hal ini Terjadi Kena Kesalahpahaman Terkait Pemberitaan Beredar Bahwa Pina Baru Saja Mengalami Perlecehan Pina Cukup Emosional Dan Merasa Diperlukan Oleh Nana Pina Merasa Satu Sini Orang Yang Mengetahui Terjadi Perlecehan Hanya Nana Jika Anda Nana Apa Yang Anda Akan Lakukan Nomor Dua Tiga Apa Yang Anda Akan Lakukan Bahwa Anda Harus Mampu Ya Kalau Anda Dituduh Apapun Anda Harus Mengklarifikasi Sama Orang Sama Orangnya Anda Harus Tabayun Dengan Orangnya Ya Harus Tabayun Dengan Orangnya Dan Harus Tabayun Kalau Anda Dituduh Maka Anda Harus Nanya Ke Orangnya Jadi Yang Paling Bagus Nanya Sebenarnya Dimana Masalahnya Baru Kemudian Nomor Tiga Tenang Tapi Anda Harus Nanya Dulu Jangan Sampai Nanti Anda Harus Nyari Faktanya Seperti Apa sih Sebenarnya Nomor Dua Empat Dua Empat Dua Empat Rekan kerja saya menjadi sumber keluhan bagi rekan kerja yang lain Akibat cara kerjanya yang lamban Maka saya Sebagai rekan tentunya Ini Anda harus mengingatkan Teman Anda Anda harus mengingatkan teman Anda Dan Apabila Tanya juga Kalau butuh bantuan Enggak Gaya Nomor Nomor Dua Empat Nah Ini jawabannya Ya Itu yang paling Jadi Malaikat Dua Empat Nomor 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 Dion adalah ketua kelompok pencinta alam yang baru Sebetulnya Dia belum lama bergabung Tapi Dia ruas Dan mudah bergaul Sehingga dia terpilih sebagai ketua Sikapnya menjadi perubah Dia cenderung menjadi kaku Dan keputusan dibuat Sulit Untuk diubah Jika Anda menjadi anggota pencinta alam tersebut Tindakan apa Yang akan Anda lakukan Nomor Dua Lima Silahkan teman-teman Nomor Dua Lima Coba Kalau ada orang seperti itu Bagusnya gimana Pilih A atau B Ini jawabannya A atau B A atau B Ini ada yang baru masuk A atau B Yo Yang paling bagus Yang paling bagus Anda cek dulu Secara personal Ajak dulu Jadi Kalau di jawaban itu Di jawaban Ini jawaban ya Jawaban ini Jawaban dari penulis Soalnya Ini Jawabannya Nomor 4 Nomor 4 ya Nomor 4 Kemudian Ini nomor 3 Ini nomor 2 Ini nomor 1 Tanya seperti itu ya Jawabannya Jadi Logika sederhananya Bahwa memang Di adjust secara personal Dulu Jangan sampai dulu Dimasukkan forum yang lebih luas Dari Pribadi dulu Kadang-kadang kan dari forum itu kan Kadang-kadang ada forum ya Rapat nih Banyak orang Rapat Nah Kadang-kadang ada Break Ya ada break Dan break itu digunakan untuk lobby Kalau Anda di organisasi Ada lobby 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 itu datang ke setiap anggota Kesini Ngomong kesini Ngomong kesini Ngomong kesini Ngomong kesana Akhirnya Kita sepakat Itu lobby Tapi kalau di forum Eh di forum Itu biasanya ribut Debat dan lain sebagainya Tapi dengan lobby Itu semuanya selesai Dengan aman Nyaman Dame Kalau Anda pernah jadi organisasi Itu biasanya dilakukan Nomor 26 Nomor 26 Ketika saya menjelaskan Suatu pada orang lain Hal yang akan terjadi Ya walaupun Anda Nggak bisa ngomong Tapi kalau memilih jawaban Walaupun Anda Nggak bisa Ngomong Itu nggak bisa menjelaskan Kalau ngomong Eh Eh Gitu ya Tapi kalau dijawaban Itu harus positif Menunjukkan Bahwa Anda sebagai Orator ulung Gitu ya Jadi Orang langsung Paham apa yang Anda inginkan Ya Anda inginkan Paham Ini Banyak kayak Yang pemimpin Yang Yang pemimpin Yang kalau kita Kalau dia menjelaskan Kita menjadi paham Dan menjadi pintar Gitu Tapi ada pemimpin Kalau Dia menjelaskan Apa sih Ngomong apa Dia Ada juga Seperti itu Ada ya Nomor 27 Silahkan Menghadapi orang Tidak komunikatif Egois Sombong Dan Halos Bicara Seri menyakiti Perasaan orang lain Sikap saya Apa yang harus Anda lakukan Nomor 27 27 ya Nomor 27 Ingat Silahkan teman-teman Nomor 27 Nomor 27 Jawaban Anda Jawaban Anda Nomor 27 Oke Sebelum dilanjut Teman-teman Link itu Link Apapun yang Saya Zoom Itu akan Saya berikan Di grup Dan Kalau saya Misalnya Jam Kita jam 7 Mulai Ya tunggu aja Sampai jam 7 Ya gak usah Ini belum dimulai Ini belum dimulai Nah itulah Contoh dari integritas Jadi kalau Kalau misalnya Nanya Jadwalnya jam 7 Ya sudah Tunggu sampai jam 7 Kalau ada apa-apa Biasanya saya Memberitahukan Pada teman-teman Saya gak bisa masuk Atau gimana Tapi kalau Saya bisa masuk Biasanya saya Tepat waktu Jadi Tunggu di grup Apapun yang Saya umumkan Nanti itu Pertanyaan di grup Ya Sabar Sabar Jangan emosi Nomor 27 27 Jawaban Anda Adalah Mana 27 27 C Oke Kita lihat Mari kita Membandingkan Nah kalau Anda menghadapi orang Yang Berbicara seperti itu Maka yang paling baik Adalah Gimana Kalau ada orang yang Berbuat Munkar Munkar itu kan Tidak berbuat baik Anda Bisa ngerubah Itu yang paling baik adalah Ngerubah dengan tanganmu Ngerubah dengan tanganmu Adalah dengan Kekuasaan Kemudian yang kedua Dengan omongan Yang ketiga Mantapkan dalam hati Nah itu Yang ketiga itu yang terlemah Itu yang paling baik Jadi Menghadapi orang Tidak komunikatif Maka Anda Yang paling bagus adalah Mengutarakan Nah Jadi Anda Gak boleh kayak gitu Maka Anda harus Memberitahu Bagaimana cara yang baik Ini kan Bahasa malaikat ya Bahasa malaikat Tapi ya Mau gimana lagi Long Di Apa Di ujian itu Di Seleksi Managerial itu Dituntutnya seperti itu Kalau gitu Bohong Ya bukan bohong Tapi Lebih pada cenderung Bagaimana mendapatkan Nilai yang tinggi Itu aja Yang saya pikirkan Dan harapannya 2024 Karena 2024 Kita tidak tahu 2025 itu seperti apa Maka Anda harus Dipastikan 2024 Menjadi 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 Full time Full time Jadi Anda harus Mendapatkan Formasi Itulah Anda Bukan orang lain Sepakat ya Teman-teman Sepakat Bahwa Anda harus Jadi full time Amin 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 Dia harus Belajarnya harus Ekstra Karena kita Setelah Tentu Mau gimana Mau gimana Itu gak tentu Nomor 28 Nomor 28 Please go Ketika belanja Belanja di minimarket Kasim melakukan Kesalahan Perhitungan Maka sikap saya adalah Apa yang harus Anda Lakukan Kalau ada yang Salah Anda konfirmasi Dulu Bahwa Pendapat Anda itu Benar Konfirmasi dulu Baru kemudian Mengkonfirmasi Jika selisara Terlalu tinggi Belum tentu Tau salah Kemudian 29 Karyawan baru Ternyata Kurang bersikap Respek Dan ramah Kepada Rekan Kerja lainnya Apa yang harus Anda Lakukan Nomor 29 Nomor 29 Waduh Ini Kita hampir Sosai ini Membahas Cepat sekali Membahas ya Hampir Sosai Belum ada yang Masuk juga Oke Nomor 29 Silahkan Nomor 29 Saya berikan waktu Takut ada teman-teman yang Teman-teman yang Mau Menjawab Gitu ya Hampir sedikit lagi Satu lagi Satu lagi Jawabannya apa Jawabannya Jawabannya Ini kan ada Tuh Ini kan yang warna kuning itu Jawabannya itu Yang warna kuning Dikasih warna kuning Kan Ini jawabannya Jadi Nomor 29 27 27 Warna kuning Ada warna kuning Nomor 27 28 29 Jawabannya Adalah Mana Barusan Jawabannya Nomor 29 Adalah Ah Jawabannya ini Ya Oke Nomor 30 Teman-teman Nomor terakhir Nomor terakhir Wah Nanti ada yang baru masuk Kadang-kadang Karena terlalu cepat Ya mungkin Karena manajera itu Ya cepat Cepat aja Makanya saya Mengatakan pada Anda Kerjakan dulu Soal manajera Atau Sosiokultura Baru kemudian teknis Karena ini adalah Persepsi Dan persepsi itu Tidak ada yang salah Jangan terlalu Dan Kalau memang Ini Ini ada Kemarin kan Keluhannya begini Keluhannya Katanya Coach ini Soalnya disini Panjang-panjang Kalau panjang-panjang Kalau soalnya panjang-panjang Maka ini Anda cukup Membaca yang ini Baca yang ini Dari keempat ini Pilih yang paling Idea yang mana Karena tanpa membaca pun Tanpa membaca Soal Anda pasti bisa jawab Tanpa membaca Jadi Triknya adalah Kalau panjang Soal panjang adalah Baca aja dari Jawaban-jawaban tersebut Mana yang Anda pilih Yang terbaik Dipilih yang positif Yang paling positif Yang paling diharapkan Jadi ini contoh Anda gak usah Gak usah Lihat ini Gak usah Anda bisa melihat Nih Menyela pembicaraan Setelah mencari informasi Tentang kepentingan Sedang bicarakan Gak boleh Menyela itu Kemudian Memancing guru Meneguri saya Dan Melengkokkan wajah Kebalik pintu Gak usah Gak usah Gak usah kayak gitu Menyela pembicaraan Dengan dilawai permintaan Maaf Ini bagus Dia punya etika Langsung bertanya Karena urusan Pelajaran itu penting Gak punya etika Judohnya kan gitu kan Judohnya gak gitu Jadi yang paling bagus adalah Ini Yang C Jadi ya Jadi Tanpa harus Membaca Anda tak Tidak harus Membaca Soal yang ini Katakanlah Anda gak harus Baca yang ini kan Gak harus baca Ini saya tutup ya Gak harus baca Gak harus baca itu Anda masih bisa kan Menjawab Nih Mana kira-kira Dari tiga jawaban ini Empat jawaban ini yang baik Itu cara Anda Mengerjakan Soal Di Manageria Tanpa harus membaca Pasti Anda bisa Melihat Contoh ini Saya tutup Yang 19 Saya tidak perlu Bersikap ramah Kepadanya Saya mengingatkan Dengan baik-baik Agar dia bersikap ramah Semoga dia menyadari Sendiri kekeluarannya Makanya Kalau kita lihat Dari kepentingan Organisasi Misalkan saya punya Organisasi Maka saya akan Memilih Orang ini Saya akan Memilih Orang yang ramah Orang yang mau Mengingatkan temannya Supaya berbuat baik Jadi Tanpa Membaca Soal pun Anda bisa Mendapatkan Jawaban yang Paling baik Begitu ya Teman-teman Itu Kesimpulan yang bisa Saya peringat pada Anda Bahwa Anda Yang pertama Anda harus mengisi Semua jawaban Tidak boleh meninggalkan Jawaban kosong Itu yang penting Yang kedua Kalau soalnya-soalnya panjang Anda cukup Memilih Jawaban saja Gak usah dibaca Pernyataannya Pernyataannya yang ini Kemudian yang dipilih Adalah jawaban-jawabannya saja Kalau memang Soalnya panjang Dan Anda punya waktu Anda Waktunya sedikit Jadi pilihlah jawaban yang Paling baik Yang paling ideal Gitu saja Jadi tidak harus Membaca soal Apalagi membaca Pernyataan Bolak-balik Anda cukup Membaca jawaban saja Sampai disini Sampai disini Ada yang ditanyakan Teman-teman Ada yang ditanyakan Bagi teman-teman Yang baru gabung Nanti videonya ada ya Jangan khawatir Penjelasan dari awal Nanti saya sediakan videonya Tapi sabar Ya sabar Selalu ada pertanyaan Baru juga selesai Mana videonya Nah orang-orang harus Diedit dulu Gitu kan Yang sabar Paling telat Besok pagi Habis subuh Bagi yang perawat Masih ada kuliah subuh Jam 5.30 Subuh berang Jam 3.30 Untuk nambah materi Penguasaan materi Ya Terima kasih teman-teman Ya Panjang Soal panjang-panjang Dan jawabannya pun Panjang-panjang Iya makanya aja itu Makanya Kita harus nyari jawaban yang paling baik Dihitung aja Tapi kalau memang jawabannya mirip-mirip Jawabannya mirip-mirip Isilah Bismillah saja Bismillah saja ya Bismillah saja Isi saja Kenapa? Karena dengan isi Pasti Anda dapat Minima dapat 1 Kalau nggak diisi 0 Jadi Pilih jawaban yang terbaik Pilih jawaban yang terbaik Jadi kalau panjang-panjang Anda nggak usah baca Ya nggak usah baca Itunya Pernyataannya Itu habis waktu Makanya Kemarin Saya ulangi Urutan dalam mengisi soal Yang pertama Ini hanya anjuran Anda bebas Untuk menentukan Yang pertama adalah Managerial Managerial Kemudian Dua Sosio Sosio Cultural Tural Tural Kemudian yang ketiga Adalah Teknis Kenapa? Kenapa di teknis selama? Karena di teknis ada hitungan Kadang ada hitungan Kadang ada apa Tapi Anda boleh ini Sosio kutura dulu Atau managerial Ingat Ini soalnya Nomor 91 Sampai Tambah 25 Berapa tuh? Berarti 115 ya 115 Ini ya Kemudian Ini berarti 116 Sampai Dengan 120 120 ya 135 Nah 325 Ini Nomor 1 Sampai Nomor 90 Tahun kemarin Anda bisa bolak-balik Di sini Bolak-balik Di sini Sehingga Ngerjakannya itu Dan ini Soalnya Panjang-panjang Maka Untuk menghindari Anda berkali-kali Berkali-kali Membaca soal Karena ingat Soal ini Hanya bisa Anda bisa bayangkan 120 menit 120 menit Sementara Soal-soal itu Ada 135 Nah Artinya Satu soal itu Hanya 54 detik Ya Semua 50 detik Jadi enggak Kalau bolak-balik Itu merugikan Anda Merugikan Anda Dalam mengisi Jadi Pilih jawaban Kalau enggak bisa Mau di Teknis Mau di Sosio Kultura Mau di Manageria Satu Kata Bagi saya Tembak Itu aja Bismillah Tembak aja Ya Itu Teman-teman Ya Itu teman-teman Yang bisa saya sampaikan Untuk Rekomen Nanti Saya siapkan dulu Baru kemudian Insya Allah Besok paling telat Terima kasih Untuk hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih